Hai dua buah kabel dari jam ini setiap satu jam itu akan terhubung jadi mirip seperti suite dua kabel ini kalau saya hubungkan seharusnya ini berbunyi benar ini nanti tempo beberapa saat akan berhenti Halo dan apa kabar teman-teman semua kita ketemu lagi dalam teknik siden bermacam-macam teknik ada di sini tentunya saya di meja ada jam dinding ya ini jam dinding sudah pasti hari ini kita akan belajar tentang jam dinding tapi kita akan lebih fokus pada jam dinding yang menggunakan melodi bagaimana cara kerjanya konstruksinya seperti apa dan perbaikannya bagaimana karena itu simak terus video ini dari awal sampai akhir seperti kita tahu jam adalah sesuatu atau peralatan yang sampai kapanpun itu akan kita butuhkan bentuknya bermacam-macam ada jam tangan ada jam dinding bahkan di HP ada jam di televisi ada jam dimana-mana semua tempat ada jam terminal ada ruang tunggu ada sekolahan ada jam hanya perkembangan teknologi yang akan mengubah bentuk dan modelnya meskipun dimana-mana kita bisa tahu waktu sekarang ini jam berapa misalnya kita bisa melihat melalui HP ada jamnya tapi peran dari jam dinding ini tidak akan hilang karena sebuah ruangan itu akan terlihat aneh atau ada yang kurang ketika tidak ada jam dinding yang menempel disana yang jadi masalah bagaimana ketika jam itu rusak mati atau tidak berfungsi tentunya cara yang termudah adalah membeli jam baru harganya murah atau bervariasi ada yang murah sampai yang mahal tapi bagaimana jika jam itu adalah jam kenang-kenangan mau nggak mau kita harus memperbaikinya karena itu disini kita akan belajar untuk mengetahui cara kerja belajar untuk memperbaiki bila jam dinding kita itu rusak dua jam dinding ini rusak ini saya ambil sampel dua saja dari tiga jam dinding tadi ini keduanya rusak semua ini jam dinding biasa dan ini jam dinding yang menggunakan melodi prinsipnya sama kita akan belajar tapi kita akan prioritaskan untuk belajar tentang jam dinding yang melodi jadi disini kita belajar jam dinding tentang jam dinding yang menggunakan baterai bukan jam dinding yang menggunakan prinsip kerja mekanik pegas kerusakan yang sering terjadi pada jam dinding tentunya tidak mau berputar jadi tidak mampu menunjukkan waktu yang tepat pada saat itu penyebabnya apa penyebabnya tidak pasti bisa pada bagian mesinnya rusak atau baterainya habis atau baterainya bocor sehingga merusakkan mesin seperti ini yang satunya Hai ini baterai sudah diganti baru tapi beda mau berputar berarti mesinnya yang rusak kita bahas yang ini karena ini dengan ini hampir sama ini adalah jam dinding yang didalamnya ada melodi jadi ini nanti ada suaranya mesinnya sebetulnya sama ini terdiri dari dua buah mesin satu mesin untuk jam dan satu mesin untuk melodi untuk jam menggunakan satu buah baterai dan untuk melodi menggunakan dua buah baterai kita akan bongkar melihat seperti apa mesinnya mesin jam dan mesin melodi ini kacanya bagian depan sudah terlepas kacanya sudah tidak ada lanjutnya ini jarum kita cabut jarum kita singkirkan selanjutnya lepaskan baut yang di tengah ini kita gunakan ini saja bisa gunakan tang atau kunci pas juga bisa kita tinggal dorong saja mesinnya keluar satu mesin ini mesin untuk jam kemudian mesin yang satunya lagi ini hanya di lem seperti ini mesin untuk melodi untuk yang model ini tadi mesinnya ini sama seperti ini cara melepasnya pun sama hanya saja untuk yang ini mesinnya tidak ada dua buah kabelnya ini ini ada dua buah kabel prinsip kerja dari mesin jam dinding dengan melodi ini sebetulnya sangatlah sederhana seandainya ini kondisinya normal dan block melodi ini normal setiap satu jam mesin ini akan memberikan informasi dan dan memerintahkan melodi ini untuk berbunyi jadi perintahnya melalui apa melalui kabel ini ada dua buah kabel dua buah kabel dari jam ini setiap satu jam itu akan terhubung jadi mirip seperti suite setiap satu jam sekali ini akan menyambung beberapa saat akan terputus lagi kemudian ini terhubung ke dua buah kabel pada melodi ini seandainya block melodinya ini normal ketika ini mendapatkan informasi dari jam ini berupa kabel ini yang terhubung maka secara otomatis ini juga akan terhubung dan ini akan berbunyi pengecekan dari mesin jam ini bagaimana caranya kita bisa menggunakan multitaster kabel saya ikatkan pada probe multitaster seperti ini kabel satunya juga seperti ini nah ini berbunyi ini berarti ini terhubung ini waktunya jam memberikan informasi ketika ini saya putar dia akan berhenti saya putar terus sampai satu jam menunjukkan satu jam sudah berlalu ya ini bunyi lagi karena jam terus berputar maka ini akan terhenti kemudian selang satu jam lagi ya berbunyi lagi demikian ini berlangsung setiap selang satu jam selanjutnya bagaimana pengecekan untuk block melodi ini jika melodi ini dalam kondisi normal tidak rusak baterai terpasang baterai juga normal ketika ini kita hubungkan seperti ini melodi seharusnya berbunyi tapi ini tidak mau berbunyi berarti melodinya rusak untuk block atau mesin melodi yang rusak ini ini bisa kita beli di pasaran banyak atau kalau kita bisa kita bisa cek siapa tahu ada kabel yang terlepas atau mesinnya yang rusak atau mungkin speaker nya putus isinya seperti ini kita pereksa kabelnya kita pereksa kabelnya sepertinya kabelnya oke kita pereksa speaker nya sepertinya speaker nya putus ini ya speaker nya putus coba saya carikan speaker seadanya untuk mencoba akan saya coba pasang dengan ini saja oke sudah terpasang ini dua buah kabel hijau ini kalau saya hubungkan ini seharusnya berbunyi ini berbunyi beberapa saat sampai nanti berhenti sendiri ya berhenti terus hubungannya dengan jam ini apa jadi jam ini yang akan memberi perintah ke mesin melodi ini jadi ini ketika saya hubungkan seperti ini ketika jam berputar dan terus berputar ini saya putar karena memang mesinnya rusak nanti akan berbunyi waktunya berbunyi dia berbunyi ini waktunya berhenti nanti dia akan berhenti prinsipnya seperti itu sederhana sekali bagian jamnya mesinnya rusak harus diganti yang baru tapi kita harus membeli yang yang ada kabelnya ini kemudian bagian melodi ini rusak pada speaker nya kita ganti melodi satu box boleh ganti speaker nya saja juga boleh kalau kita melihat di pasaran atau di toko online itu harga mesin jam seperti ini itu memang cukup murah harga box melodinya juga murah namun ini bisa kita terapkan seandainya kita mempunyai jam yang itu berupa jam kenang-kenangan misalnya itu bisa kita ganti mesinnya atau back melodinya sehingga barang kenang-kenangan itu tetap bisa bertahan di rumah kita ya ini tadi belajar sederhana kita tentang jam dinding lebih fokusnya jam dinding yang menggunakan melodi bila teman-teman menyukai video ini silahkan berikan like nya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan berikan komentar komentarnya oke